Dahulu kala ada dunia putri duyung di bawah laut yang dipenuhi sihir. Kemudian suatu hari, seorang penyihir jahat membuat dunia laut menjadi kacau dengan kekuatan sihirnya. Pelindung laut, Ratu White Gold yang agung menjebak penyihir jahat di kedalaman laut dengan permata gelembung yang mengumpulkan sihir dari tujuh kerajaan laut. Aku akan menyegel permata gelembung itu agar tidak ada orang jahat yang dapat menggunakan sihir lagi. Setelah itu, tidak ada yang dapat menemukan di mana permata gelembung itu disembunyikan. Di antara putri duyung kecil dari tujuh kerajaan, hanya pewarisku yang akan memiliki permata gelembung. Episode dimulai saat Purple Star tidur, tetapi dibangunkan oleh pembantunya. Sekarang, Prinses, saatnya untuk bangun. Purple, saatnya untuk bangun. Aku tidak mau. Aku ingin tidur lebih lama. Setelah bersiap-siap, dia memberi tahu para pembantu bahwa dia menyukai dunia manusia, tetapi para pembantu mengatakan kepadanya bahwa dia sudah memiliki cukup banyak objek dari atas sana. Purple masih bertekad untuk pergi melihat dunia manusia, hanya untuk ditangkap oleh ayahnya, Raja Bintang Laut, dan menolak kesempatan itu. Sementara ayahnya terganggu, Purple melanjutkan untuk bergabung dengan seekor paus dan meminta tumpangan kepadanya ke permukaan. Ketika mereka tiba, dia bersemangat untuk melihat dunia manusia. Ketika paus itu tiba-tiba meluncurkannya ke pantai dengan lubang semburnya, setelah mendarat di Istana Pasir, Star Pingsan. Sementara itu, Raja Bintang Laut mengungkapkan kesedihannya bahwa putrinya terpesona dengan dunia manusia, karena dia tidak diizinkan untuk pergi ke sana, menurut kata-katanya. Bu Annie dan kelasnya tiba di pantai. Salah satu muridnya, Leo, menunjukkan rasa jijik pada bagaimana dia dan murid-murid lainnya berada di pantai dan harus mengikuti ujian hanya untuk menemukan sesuatu yang mencuat dari tumpukan pasir. Objek itu, yang ternyata adalah ekor Purple Star, ditarik kembali, dan Purple keluar dari tumpukan pasir, kagum pada bagaimana dia tiba di dunia manusia. Saat Leo bergabung kembali dengan teman-teman sekelasnya untuk mengikuti ujian, Purple melarikan diri dari tumpukan pasir dan membungkus ekornya dengan handuk pantai untuk menyembunyikannya. Dia berbaur dengan para murid sedikit, tetapi selama permainan petak umpet, dia melihat Leo bersembunyi di balik batu. Leo berasumsi bahwa tidak ada yang dapat menemukannya, hanya untuk terpeleset dan jatuh. Purple menyelam mengejarnya dan menyelamatkannya, tetapi menyadari bahwa handuk pantai yang menutupi ekornya telah terlepas. Aku tidak bisa berenang! Saat dia mencoba mengambil handuk itu, Purple terperangkap dalam jaring ikan. Saat dia menangis, permata gelembung hancur, dan peri permata gelembung bernama Pink Star muncul dan bergabung dengan Purple. Pink Star menggunakan kekuatannya untuk mengubahnya menjadi manusia, dan dia membawa Leo kembali ke teman-teman sekelasnya. Leo bertanya kepadanya tentang asal-usulnya dan dia mengaku sedang berlibur. Setelah dipanggil kembali oleh gurunya, dia pun pergi menaiki bus. Purple kembali ke kerajaannya di mana ayahnya memarahinya karena tidak hanya pergi ke tempat yang tidak seharusnya, tetapi juga menghancurkan Bubble Jam. Namun, seseorang datang dengan surat yang menyatakan bahwa Purple akan bersekolah di permukaan sebagai misi penyamaran untuk memperbaiki Bubble Jam. Saat dia membacanya, kamera beralih ke teman-temannya, yang membaca duplikat surat itu, dan ayahnya pingsan. Black Diamond pun mulai merencanakan niat jahatnya, agar semua orang merasakan ketakutan akan kegelapan. Itulah cerita pertama kalinya, Purple dan para putri duyung lainnya pergi ke daratan dan mulai ikut bersekolah dengan manusia. Terima kasih sudah menonton.